Intro Fuji akui dapat banyak tawaran endorse, tapi menolaknya. Adik Bibi nanti dibilang aji mumpung. Dilansir di PR Depok, usai kepergian Vanessa dan Bibi, nama Fuji anti-utami atau akrab di sapa Fuji menjadi sorotan publik. Tak hanya dari Fuji, keluarga dari Vanessa juga menjadi perbincangan publik. Diketahui Fuji beberapa kali tampil dalam acara TV dan kerap diundang di berbagai podcast guna membahas permasalahan yang tengah dihadapi keluarganya. Belum lama ini, Fuji hadir sebagai bintang tamu di salah satu acara stasiun televisi swasta yang dibantu oleh Fanny Rosi bersama sang kakak Fadli. Dalam acara tersebut, ada segmen di mana bintang tamu diwajibkan menjawab pertanyaan dari pembawa acara. Fuji mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan dari Fanny Rosi. Pertanyaan yang diajukan oleh presenter berusia 48 tahun itu rupanya berkaitan dengan endorse. Fuji, kenapa belum terima endorse? Nggak enak karena takut dihujat netizen atau memang belum ada yang nawarin, kata Fanny. Menjawab pertanyaan dari Fanny Rosi, Fuji mengaku sampai saat ini masih tidak enak untuk menerima tawaran endorse. Masih nggak enak sih? Jawab Fuji dikutip pikiran tangan depok.com dari tayangan di Youtube TransTV Official Senin 6 Desember 2021. Meski demikian, Fuji mengucapkan kalau sebenarnya dia sudah mendapat banyak tawaran endorse. Namun, dia masih enggan menerimanya karena takut disebut Aji Mumpung. Nanti dibilang Aji Mumpung, ucapnya, meski demikian, Fuji mengaku mendapat dukungan dari banyak orang agar dia mau menerima endorse. Tapi banyak yang mendukung sih. Kak buka aja endorse, aku jadi bingung kan, kata Fuji. Nah, menurut kalian, bagaimana komentarnya soal Venal Hovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs. Terima kasih.